Intro Pemirsa 100 KPJ dan Otoviva, Ajang Asia Cross Country Rally atau AXPR 2022 ITAP1 di Buriram, Thailand telah dimulai pada Selasa 22 November 2022. Kegiatan itu digelar selama 5 hari dan menempuh jarak total hampir 2000 km. Rutenya mulai dari jalur tanah di kampung-kampung hingga hutan belantara dan kubangan lumpur. Tentu untuk tujuan menguji performa kendaraan secara keseluruhan, di mana jalurnya merupakan kombinasi aspal, track off-road, dan pikungan sulit. Menunjukkan kebangkitannya, tim Mitsubishi Rally Art ikut berkompetisi bersama puluhan kendaraan lain di Ajang AXPR 2022 setelah vakum lebih dari 10 tahun. Rifat Sungkar merupakan salah satu pembalap Mitsubishi Rally Art yang turut berlagah. Nantinya, Ajang akan diakhiri di wilayah Kamboja. Kendaraan yang mereka gunakan adalah pick-up kabin ganda Mitsubishi Triton, dengan jumlah 3 unit dan akan berlagah di kelas T1 Prototype Cross Country Vehicle. Secara umum, kendaraan tidak berbeda dari model yang dipasarkan. Namun, terdapat ubahan signifikan sesuai peraturan pihak penyalanggara. Ada tiga hal menjadi dasar dari pengembangan produk kendaraan di Mitsubishi, mulai dari keamanan, keselamatan, hingga kenyamanan. Model kabin ganda ini sudah dikurangi bobotnya, baik pada bagian kap mobil, pintu depan, sudah menggunakan serat karbon. Pengurangan bobot juga dilakukan pada interior dan bagian lainnya. Selain itu, bodi mobil diperkuat dengan roll cage dan underguard. Soal suspensi, Mitsubishi Rally Art Focus memberikan karakteristik handling yang luar biasa. Sedangkan, limited slip differential depan dan belakang, ban off-road berdiameter besar, dan telek ringan disetel agar meningkatkan handling di permukaan jalan yang kasar. Untuk setelan mesin 2,4L diesel turbo yang dimiliki Triton, Mitsubishi bukan hanya fokus mereduksi friction loss dan bobot, tapi juga meningkatkan respon pada rentang kecepatan menengah yang sering digunakan dalam rally. Terima kasih telah menonton!